Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di mana kita semuanya masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat, masih diberikan rahmat Sehingga kita semuanya masih bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari Teman-teman, sahabat-sahabat 4 KPIJ yang saya panggakan Berbicara tentang media sosial Negara kita, yaitu negara Indonesia Merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat banyak Hampir 200 juta penduduk di Indonesia itu menggunakan media sosial Itu data sebelum pandemi Nah, ditambah adanya musim atau wabah COVID-19 ini Otomatis membuat naik pengguna media sosial di Indonesia Dengan naiknya pengguna media sosial di Indonesia ini Pastinya menyebabkan efek atau menyebabkan akibat ya Baik itu positif maupun negatif untuk masyarakat kita sendiri Namun sayangnya di negara kita ini Adanya penggunaan media sosial itu justru malah memunculkan maraknya efek-efek negatif di masyarakat kita Nah, contohnya banyak sekali penipuan-penipuan pihak online Banyak sekali penculikan-penculikan pihak online Dan juga berita-berita hoax Dan yang lagi banyak-banyaknya sekali yaitu munculnya netizen-netizen ya Netizen yang nggak ada ahlak Nah, penggunaan media sosial ini kita perlu untuk jaga bersama-sama Agar efek yang diakibatkan itu cenderung bermanfaat untuk kita semuanya Apalagi tujuan media sosial sendiri adalah Untuk menyambungkan atau untuk sarana komunikasi dari kita dengan orang lain Yang terkendala dengan jarak atau terkendala dengan kondisi Atau terkendala dengan waktu maupun situasi Nah, dengan tujuan yang sangat bagus seperti itu Itu harusnya kita jaga betul-betul Jangan sampai tujuan yang kita inginkan terkalahkan dengan akibat-akibat yang tidak baik Nah, maka dari itu Dari saya pribadi mengajak teman-teman semuanya untuk menggunakan media sosial dengan bijak Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali Namun Untuk melakukan tips-tips bermedia yang bijak Itu kita harus menurunkan ego kita Karena ini berhubungan dengan gengsi Satu Kita itu jangan asal posting konten di akun media sosial kita Contohnya Saya posting di Facebook itu asal-asalan Nah, itu Itu jangan asal-asalan Kalau bisa Kita posting konten itu Harus tetap menjaga etika Harus tetap menjaga perasaan orang lain dan lain sebagainya Karena ketika kita posting konten asal-asalan Itu bisa memacu kejahatan Kepada kita sendiri Nah, kemudian Kita juga jangan posting Atau jangan cantumkan Keterangan mengenai diri kita itu secara detail Kita tidak perlu mencantumkan alamat Saya tinggal di RT sekian Di desa ini dan itu Tidak perlu Juga kita tidak perlu cantumkan nomor telepon Karena apa? Itu juga bisa memacu Karena Orang jahat itu ada di mana-mana Orang jahat via online pun juga banyak Jadi perlu kita jaga bersama-sama Kemudian Kita juga harus Bisa Memanage Ketika kita menggunakan media sosial Jadi Jangan Dalam kehidupan sehari-hari kita itu Jangan kita selalu menggunakan media sosial Terus Kita Apa-apa lewat online Apa-apa lewat online Hal yang Sangat kecil sekali Kita Mengajak teman kita Mau nongkrong ini dan itu Kita Telepon dulu via online ini dan itu Itu Sebenarnya sangat memudahkan Namun ketika jaraknya dekat Lebih baik kita ke rumahnya saja Jangan Lewat online Begitu Karena Jangan sampai Yang tujuannya baik Untuk mendekatkan yang jauh Jangan sampai Malah nanti jadinya Menjauhkan yang dekat Gitu Nah Kemudian kita juga Harus jaga etika Jaga etika di media sosial Selain jaga etika Kita juga harus Jangan Jangan langsung percaya Dengan siapapun di media sosial Apalagi orang yang tidak kenal Misalkan kita diajak Main Atau diajak Apapun Bukannya kita Apa ya Bukannya kita Jaga image Atau kita sombong Atau kita apa Itu bukan Berkenalan Berkenalan boleh Tapi kita tetap harus Waspada Kita tetap harus hati-hati Jangan Jangan langsung Percaya dengan orang yang belum kita kenal Dan juga kita harus Filter akun-akun yang Tidak perlu Akun-akun yang Menjurus ke arah negatif Pasti dari teman-teman semuanya Tau lah Akun yang negatif Yang mana Itu mungkin Sedikit-sedikit tips Dari saya Mau ada manfaatnya Silahkan teman-teman Bisa lakukan Nah sebenarnya itu Hal yang mudah Hal yang Sangat sederhana Tapi kadang Gengsi kita yang Tidak bisa kita Kalahkan Itu Contohnya Teman kita posting Apa Kita iri Nah kita ikut posting itu Nah itu Perlu kita kurangi Gengsi kita Perlu kita Turunkan ego kita Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada banyak Salah kata Sekali lagi Saya mohon maaf Wa'lohul mu'afiq Ila'akwa'mi ta'orik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh